PANDUAN PERAWATAN KUCING BOMBAI Dalam artikel ini, kami akan memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara merawat kucing bombay dengan baik. Grooming, merawat bulu, bulu kucing bombay cenderung pendek dan halus, tetapi tetap membutuhkan perawatan. Anda perlu menyikat bulunya secara teratur untuk menghilangkan rambut mati dan mencegah terbentuknya gumpalan. Gunakan sikat kucing yang lembut untuk menghindari merusak bulu dan kulitnya. Mandikan kucing bombay Anda sesuai kebutuhan, tetapi pastikan untuk menggunakan sampo khusus kucing yang lembut dan bilas dengan baik. PERAWATAN KUKU Kucing bombay memiliki kuku yang tajam dan perlu dipotong secara teratur. Gunakan gunting kuku khusus kucing dan potonglah dengan hati-hati agar tidak melukai kucing. Jika Anda tidak yakin atau khawatir melakukannya sendiri, mintalah bantuan dari dokter hewan atau penata rambut hewan yang terlatih. PERAWATAN MATA DAN TELINGA Periksa mata kucing bombay secara teratur dan bersihkan dengan lembut menggunakan kapas yang dibasahi dengan larutan saline stereo. Jika Anda melihat tanda-tanda peradangan atau infeksi seperti keluar cairan berlebih, kemerahan, atau gambuan penglihatan, segera konsultasikan dengan dokter hewan. Bersihkan telinga kucing bombay dengan hati-hati menggunakan kapas yang dibasahi dengan pembersih telinga kucing yang direkomendasikan. Jangan masukkan kapas terlalu dalam ke dalam telinga kucing dan berhati-hatilah agar tidak melukai atau menyebabkan iritasi pada saluran telinga. Pemberian makanan yang sehat, pastikan memberikan makanan berkualitas tinggi dan seimbang kepada kucing bombay Anda. Beri mereka makanan kucing yang diformulasikan khusus untuk kebutuhan dihati mereka. Jika Anda tidak yakin tentang jenis makanan apa yang terbaik, konsultasikan dengan dokter hewan untuk saran yang lebih baik. Jaga agar kucing bombay Anda tetap berhidrasi dengan mengeriakan air bersih dan segar setiap saat. Aktivitas dan permainan Kucing bombay adalah kucing yang aktif dan cerdas, jadi pastikan mereka mendapatkan cukup latihan fisik dan mental setiap hari. Sediakan mainan interaktif, pohon kucing, dan lingkungan yang merangsang untuk mereka menjaga agar mereka tetap terhibur dan terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Kunjungan rutin ke dokter hewan Agar kucing bombay tetap sehat, penting untuk membawa mereka ke dokter hewan untuk pemeriksaan rutin dan vaksinasi. Vaksinasi dan pengobatan parasit Pastikan kucing bombay Anda mendapatkan vaksinasi yang diperlukan sesuai jadwal yang direkomendasikan oleh dokter hewan. Vaksinasi akan melindungi mereka dari penyakit yang berbahaya. Selain itu, lakukan pengobatan rutin terhadap parasit seperti cacing, kutu, dan tungau dengan menggunakan produk yang direkomendasikan oleh dokter hewan. Kebersihan lingkungan Pastikan lingkungan tempat tinggal kucing bombay Anda bersih dan higienis. Bersihkan kotak pasir secara teratur, gantilah serutan atau pasir dengan rutin, dan pastikan tempat makan dan minum mereka selalu bersih. Hindari penggunaan produk pembersih yang mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kucing Anda. Pemberian kasih sayang dan perhatian Kucing bombay adalah kucing yang penuh kasih sayang dan membutuhkan perhatian dari pemiliknya. Luangkan waktu untuk bermain, memanjakan, dan berinteraksi dengan mereka secara rutin. Menyediakan lingkungan yang aman, hangat, dan penuh perhatian akan membuat kucing bombay merasa bahagia dan dicintai. Identifikasi dan keamanan Pastikan kucing bombay Anda memiliki tanda identifikasi seperti microchip atau kalung dengan tek nama dan nomor kontak Anda. Ini akan membantu mengidentifikasi mereka jika mereka tersesat atau hilang. Selain itu, pastikan area di sekitar rumah Anda aman dan terhindar dari bahaya potensial seperti produk kimia beracun, jendela terbuka, atau area yang tidak aman untuk bermain. Merawat kucing bombay membutuhkan komitmen dan perhatian yang konstan. Dengan memberikan perawatan yang tepat, makanan yang sehat, cinta, dan perhatian yang mencukupi, kucing bombay Anda akan hidup dengan bahagia dan sehat. Selalu konsultasikan dengan dokter hewan jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang kesehatan dan perawatan kucing bombay Anda. Terima kasih telah menonton!